Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul anime Tony Kaku Kawaii dan pernikahan dalam Islam Dan satu lagi video yang berjudul anime One Punch Man dan Islam sebagai solusi bagi Jepang Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul anime Recreator dan ajaran Islam yang terkandung di dalamnya Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas artikelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati sugan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya seperti yang telah saya katakan di pembukaan di atas, hari ini kita akan membahas tentang anime berjudul Recreator Anime Recreator sendiri adalah sebuah anime yang pertama kali mengudara pada tahun 2017 Dan diproduksi oleh studio Troika Anime ini adalah sebuah anime yang diadaptasi dari manga berjudul Sama yang diciptakan oleh pengarang manga bernama Daiki Kase Mangganya sendiri diterbitkan oleh salah satu perusahaan penerbit manga terbesar di dunia Yaitu Shogakukan dan telah terbit sebanyak 6 volume buku manga Serial ini sendiri bisa dikategorikan sebagai salah satu serial bergenre isekai Namun perbedaannya adalah jika lumrahnya genre isekai adalah menceritakan tentang sang main karakter yang masuk ke dalam dunia lain Bisa itu dunia game, dunia setelah kematian, dan dunia-dunia lainnya Di serial ini justru ceritanya adalah sedikit berbeda Karena bukan sang main karakter yang masuk ke dalam dunia lain Melainkan karakter-karakter dari dunia lain itulah yang masuk ke dalam dunia nyata Tempat sang main karakter berasal Ya, plot ceritanya sendiri menceritakan tentang Dimana para karakter-karakter dari serial-serial fiksi Seperti komik, lag novel, game, dan anime Tiba-tiba masuk ke dalam dimensi yang berbeda Yaitu dunia nyata manusia Dan dari para karakter-karakter yang masuk ke dalam dunia manusia tersebut Terbagi menjadi dua kelompok Yaitu kelompok yang ingin menghancurkan dunia manusia Dan satu lagi kelompok yang ingin kembali ke dunia asal mereka masing-masing Di anime ini, kita mengikuti kisah dari sang main karakter sekaligus storyteller alias narrator yang menghubungkan kita dengan cerita serial ini Yaitu bernama Mizushino Souta Dia adalah seorang remaja, anak orang yang cukup kaya sekaligus sebagai siswa SMA yang sangat menggemari yang namanya serial-serial anime, manga, lag novel, dan game Dan diceritakan pula bahwa ia mengetahui hampir semua cerita fiksi dan game populer di dunia Serta segala karakter dan trivia di dalamnya Ia juga diketahui memiliki minat dalam bidang menggambar Karena itulah ia diceritakan cukup aktif di dalam sosial media khusus bagi para penggambar doujin Alias para penggambar amatir Di pembukaan dari anime ini sendiri, kita telah diperlihatkan bahwa Mizushino Souta ini sangat menggemari anime yang tayang pada saat itu Yaitu anime berjudul Elemental Symphony of Vogelchevalier Dan ketika ia sedang memainkan handphonenya dan browsing ke internet untuk mengecek episode terbaru dari anime tersebut Tiba-tiba ia masuk ke dalam dunia anime tersebut dan menyaksikan secara langsung pertorongan antara sang main karakter dari anime Elemental Symphony of Vogelchevalier Yang bernama Felicia melawan seorang vilain wanita misterius yang tidak dikenal berpakaian seperti seorang prajurit Eropa Dan karena ia kaget dengan situasi tersebut, akhirnya handphone yang dipegangnya pun jatuh ke lantai dan ia pun tiba-tiba kembali ke dunia nyata Seperti sedia kalah Namun selain handphonenya yang rusak seketika, ternyata kejadian tersebut membawa efek samping yang sangat berbahaya bagi masa depan dunia manusia Yaitu masuknya para karakter-karakter fiksi dari berbagai macam dunia serial franchise ke dalam dunia manusia Namun dibalik plot ceritanya yang menurut saya cukup unik dan berbeda dengan anime-anime isekai lainnya Ternyata anime ini juga banyak menyisipkan pesan-pesan Islam di dalamnya Tercatat, saya sendiri telah menemukan 4 poin utama yang bisa saya katakan sangat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam Yang pertama, bisa kita lihat di episode ke-12 dari anime Re-creator ini Yang menceritakan tentang salah satu karakter sampingan dari anime ini, yang bernama Februari Alisteria Diceritakan bahwa akhirnya ia bisa menemui sang pencipta dunia tempatnya berasal alias kreator serialnya Yaitu bernama Takarada Gai Disana ia mengeluhkan bahwa mengapa sang penciptanya tidak menciptakan dunia tempatnya tinggal menjadi dunia yang indah Tanpa ada pertumpahan darah dan tanpa adanya tragedi serta permasalahan Dan sang kreator dari serial tersebut yaitu Takarada Gai menjawab bahwa ia menciptakan cerita yang penuh dengan tragedi dan kesedihan seperti itu adalah karena itu adalah cerita yang menarik Sebuah cerita yang penuh dengan kesedihan dan ujian serta permasalahan akan berguna untuk menonjolkan sang karakter utama menjadi seorang pahlawan Jika cerita yang dibuat adalah cerita yang standar dan tidak ada lika liku serta ujian di dalamnya, maka sang karakter utama tidak akan bisa mencapai pada level yang tinggi sebagai seorang pahlawan yang menonjol dibandingkan karakter-karakter lainnya Dan di episode ke 10 juga dijelaskan bahwa Alistairia mengeluhkan pada para manusia yang membaca serialnya Bahwa serialnya yang penuh dengan air mata dan pertumpahan darah itu hanyalah dianggap sebagai hiburan bagi mereka Namun Souta yaitu karakter utama dari anime ini yang diceritakan telah membaca hampir semua serial-serial populer yang ada di anime ini Mengatakan bahwa tidak ada yang menganggap tragedi, pembunuhan, dan segala permasalahan di dunia serial tersebut sebagai sebuah hiburan Justru karena banyaknya ujian, cobaan, tragedi, dan permasalahan tersebutlah yang menjadikan Alistairia layak dianggap sebagai pahlawan Dan layak dinantikan setiap aksi-aksi kepahlawanannya So, sebenarnya ini relevan dengan alur cerita kehidupan manusia Dan juga sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam tentang mengapa Allah selalu memberi ujian Bahkan cobaan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, dan soleha Serta orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Iya, hal itu dikarenakan Allah menginginkan kita menjadi seorang pahlawan Maka Allah menguji, apakah kita layak menjadi seorang pahlawan, ataukah kita malah berputus asa Karena itulah dalam banyak sekali dalil, Allah mengisyaratkan bahwa ia sangat membenci orang yang berputus asa Seperti dikatakan dalam beberapa dalil Al-Quran, diantaranya di dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang berbunyi Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat Dan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang Oke, kita beralih ke poin kedua dari pesan Islam yang terkandung dalam anime Re-Kreator ini Tepatnya di anime Re-Kreator episode ke-20, dimana diceritakan bahwa V-Line utama dari serial anime ini sudah tidak dapat dikalahkan sama sekali Karena V-Line utama yang bernama Altair tersebut, diceritakan sangatlah OP alias Overpower Satu-satunya jalan untuk mengalahkannya adalah dengan cara menggunakan senjata rahasia Yang disembunyikan oleh sang protagonis dari serial anime ini Namun menariknya adalah, kebanyakan dari para protagonis Baik itu protagonis sampingan maupun protagonis utama dari serial ini pun merasa ragu dengan kemampuan senjata rahasia mereka Apakah senjata tersebut bisa berhasil mengalahkan Altair yang begitu kuat atau malah sebaliknya Kekuatan Altair semakin tidak terbendung Namun akhirnya mereka semua meyakinkan diri dengan senjata tersebut Karena tidak ada lagi senjata yang bisa menjadi harapan untuk dapat menyelamatkan dunia dari kekuatan Altair yang sangat menakutkan Dan disaat saling meyakinkan inilah salah satu protagonis sampingan dari serial ini yang bernama Onishi Mishio Mengucapkan kata-kata di dalam dialognya yang menurut saya sedikit familiar bagi setiap muslim di dunia Yaitu kata terjadi terjadilah Ya kata-kata yang dalam bahasa Arabnya juga berbunyi kun faya kun ini mungkin sudah menjadi moto tersendiri bagi setiap orang yang mengaku sebagai muslim Kata kun faya kun juga bahkan pernah dijadikan sebuah judul film The Movie yang dirilis pada tahun 2008 Ya kata-kata ini sangat familiar bagi setiap muslim karena kata-kata ini banyak disebutkan di beberapa ayat dalam Alquran Salah satunya adalah di dalam surat yang biasa dibaca oleh setiap muslim di Indonesia yaitu surat Yasin Tepatnya di surat Yasin ayat ke-82 yang berbunyi Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya Jadilah maka terjadilah ia Bisa dikatakan kata kun faya kun atau kata terjadi terjadilah adalah sebuah kata sakti dari Allah Ketika ia menciptakan dan memerintahkan sesuatu Kata-kata ini juga bermakna betapa besarnya kekuasaan Allah Dimana hanya dengan dua kata tersebut saja tidak ada yang bisa menghalangi semua kehendak Allah Karena bagi Allah apapun yang ia mau dan apapun yang ia kehendaki semuanya bisa terjadi tanpa ada yang bisa menghalangi Ya kata-kata ini juga bisa bermakna sebagai sebuah kesombongan dari Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa Dan kesombongan itu pun sangat pantas disematkan kepada Allah Karena memang tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuasaan dan kekuatannya Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul anime re-creator dan pesan Islam di dalamnya Karena terbatas durasi insya Allah kelanjutan pembahasan dari pesan Islam di dalam anime re-creator ini akan saya bahas di video selanjutnya Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agakologi Terima kasih telah menonton!